Jadi waktu belajarnya itu aman, tapi waktu oke kita trip kemana gitu ya Dengan teman-teman yang baru yang mungkin juga, maksudnya belum pernah jalan bareng gitu kan Takut kerepotin, takut aku nanti kalau ada masalah gimana, kalau aku gak bisa masuk-masuk gimana Coba sekarang, kue minum pakai sedotan lah tidum, bisa gak? Masuk Gak bisa tau Jadi artinya apa, selama kue tidak menggunakan hidung kamu untuk bernafas Air tidak pernah akan masuk ke dalam tubuhmu Halo tribun dan pembaca Harian Surya Ketemu lagi dengan saya, Wiwit di podcast Harian Surya, Cakap Sana, Cakap Sini Nah hari ini kebetulan ada dua teman saya yang berkunjung ke kantor Satunya adalah traveler dan satunya adalah seorang driver Nah siangnya apa, hari ini kita akan berbincang santai terkait selam-menyelam Jadi ada bagaimana prosedur selam dan apakah kalau saya gak bisa berenang, apakah bisa ikut olahraga selam ini? Ini di depan saya ada traveler, kita sahabat, Sudara Vivi ini yang sudah akrab dengan kita semua Apa kabar Vin? Sehat dong Yang satunya lagi adalah Mas Sudarmoko atau yang akrab dipanggil menyun, gitu Masa? Betul Apa kabar? Menyun aja lah Baik, baik, baik Mending menyun aja lah Menyun aja ya Salam sehat semuanya ya Jadi ini memang olahraga selam ini memang hanya bisa dilakukan di laut, tapi bisa juga di kolam gitu ya Mas Sudarmoko mungkin bisa sedikit, eh Sudarmoko Menyun Menyun ya Nanti dia jadinya pidato Iya, iya, iya Oke Menyun ini gimana ini? Olahraga perkembangan dari olahraga diving ya ini Menyun ini ada juga seorang instruktur Jadi memang dia sudah banyak mengenyam dan apa ya Menincipin air laut gitu ya Gimana menyun kabarnya ini? Kabar saya baik, jadi terkait dengan perkembangan olahraga selam di Indonesia itu makin kesininya itu makin banyak diminatin Dulu kalau misalnya kita masih inget di tahun 80-an itu yang melakukan rata-rata itu umurnya di atas 30 tahun Loh kok bisa gitu ya? Mereka lah yang punya uang Wah ini konotasinya jadi olahraga diving ini mereka yang berduit ya? Bukan Waktu itu Waktu itu Sekitar tahun 80-an dulu ya Betul Karena orientasi anak muda waktu itu kan bukan kesana Lebih banyak ke pendidikan lah Nah sekarang kan macam-macam nih orientasinya Dari situlah olahraga diving makin diminatin oleh anak-anak muda Karena ya perkembangan perubahan kayak hidup sih Lebih tepatnya perubahan kayak hidup Apakah memang diving atau selam ini bisa hanya dilakukan di laut ya? Memang lazima seperti itu ya? Atau bisa di kolam-kolam gitu ya? Enggak juga sih sebenarnya kan diving itu adalah kegiatan yang dilakukan di air Nah kalau mau pas banjir di Surabaya Tepas ya sambil melihat pemandangan di bawah lauk gitu ya? Betul, betul, betul Disana lah memang tempat rindanya gitu Apa saja sih yang perlu, yang dibutuhkan untuk bisa ikut di diving ini atau selam ini? Apakah harus bisa berenang? Atau anak-anak sudah bisa asal bisa ngangkut Karena tadi saya ngangkut tabungnya ini juga lumayan berat sih ya Jadi yang dibutuhkan sih sebenarnya yang pertama itu adalah kesehatan Jadi memang mereka itu harus sehat dulu Baik secara apa isilahnya orang-orang umumnya itu Jasmani dan rohani lah, katakanlah seperti itu Betul, butuh surat dokter ya? Betul, jadi nanti ada kayak ini Benar ya butuh surat dokter gitu ya? Kurang lebihnya, kurang lebihnya Jadi intinya nanti ada dokumen atau formulir yang harus dilengkapin Nah jika semua jawaban disana tidak ya artinya mereka bisa Tapi kalau misalnya nanti ada jawaban yang ya gitu di dokumen tersebut Artinya mereka harus ke dokter dulu Untuk mendapatkan yaitu tadi persetujuan berkaitan dengan kondisi kesehatan mereka Mulai umur berapa? 8 tahun 8 tahun sudah bisa ya? Boleh, dan tidak harus bisa berenang Ini yang penting ya? Orang baju renang aja gak bisa berenang Oke, saya tunggu dulu ini saya akan menyapa Vipin Seorang driver yang memang juga tertarik dengan selam ini Kenapa Vipin tertarik dengan diving ini, dengan selam ini? Ya kan dulu kan emang suka jalan-jalan gitu kan Terus Indonesia kan lautnya lebih luas nih daripada daratanya Kan jadi gimana saya bisa mencicipi indahnya kalau saya gak belajar diving Akhirnya ya belajar diving terus ya ngeliat lah Kenal usia berapa dengan divingnya? Nah itu, kalau tahunnya sih sebenarnya sejak kuliah itu udah tahu Oh ada aktivitas selam yang kita bisa ngeliat ikan-ikan, ngeliat karang-karang keren gitu Cuma ya laki-laki waktu itu emang butuh sangu ya untuk belajar Jadi udah era-era kerja lah, ya sekitar 8 tahunan lalu lah baru-baru belajar Tapi sebetulnya sudah lama ya Sudah melayangkan, makanya kalau dulu paling cuma sebatas snorkeling-snorkeling aja gitu kan Cuma kalau snorkeling kan paling ngeliatnya ya jarak pandang lah ya 3 meter, 5 meter gitu Kalau diving kan kita udah bisa masuk sampai lebih dalam lah ngeliatnya gitu Ini yang perlu diperjelas juga Mungkin Menyung bisa menjelaskan apa snorkeling sama diving ini, bedanya dimana sih? Ya, jadi kalau bedanya gini Kalau di snorkeling itu kan kita sama-sama melihat pemandangan bawal Cuma dari perspektif atasnya saja Kita hanya melihat keindahan tersebut melalui masker atau google Melalui di permukaan air aja Ada ini ya, ada jangkauan selam kedalaman gitu ya Snorkeling sama diving gitu ya? Ada, ada, ada Jadi snorkeling itu juga setelah dikembangkan kita bisa masuk lebih dalam lagi ke free diving Ini gratis ini Mas Jangan lah nanti orang-orang marah itu Gimana, gratisnya gimana nih? Kan namanya kan free diving, jadi kan gratis Free, free, gratis Akar mudik Gak, gak, bukan itu artinya bukan Nanti ada sesi yang lain Nah kalau diving itu kita berada di antara mereka Jadi pandangan kita tidak hanya melihat ke bawah Kita bisa melihat ke bawah, ke atas, samping kanan, samping kiri Itu ya Itu nikmatnya Tapi dengan catatan peralatannya juga beda lagi ya? Betul Agar kita tidak menanapas nanti kita harus menggunakan peralatan yang dinamakan scuba Itu ada di depan tuh Scuba diving gitu ya? Ada tabung udaranya, ada regulator, ada jaketnya Itu yang harus kita pergunakan nanti Itu ada persyaratan tersendiri ya? Antara snorkeling sama diving itu beda juga ya kayaknya ya? Hmm, ya Boisa dibilang kayak gitu Persyaratannya kurang lebihnya sama lah Sehat, jasmani Kalau usia sama juga? Kalau snorkeling Lebih mudah tergantung orang tuanya Secara persyaratannya gak ada sih Secara umumnya itu Tapi lebih bagusnya karena Anak-anak masih belum Bisa membedakan bahaya Atau resiko aman Kayak gitu lebih baik ya 8 tahun ke atas Itu kalau kita udah pengen diving Itu butuh apa sih peralatan yang kita bawa gitu misalnya? Yang pertama agar kita tidak menanapas Tabung udara Ini yang seling disalahatikan oleh teman-teman Jadi tabung Gimana itu? Salah artinya gimana? Diangep tabung oksigen Oh, isinya udah beda ya? Beda-beda Jadi tabung yang kami pergunakan Untuk scuba diving Sama isinya Ya seperti udara yang kita hirup saat ini Ya berikutnya Agar mudah kita menghirupnya Kita perlu alat bantu yang lain Yang disebut regulator Yang untuk pengaturan ya? Betul Kalau isinya seperti ini ya? Ya Jadi regulator ini juga bukan yang untuk Dipergunakan ibu-ibu untuk masak RPG gitu ya? Betul Jadi sama-sama regulator beda fungsi yang ini ya Berikutnya adalah jaket Ini disipannya ini Nah jaket ini adalah jaket untuk mengatur keseimbangan kita Jadi kalau misalnya di permukaan Bisa kita pergunakan sebagai jaket pelampung Oh gitu Jadi kita ngapung aja di permukaan Ya Perlu berenang Nah pada saat menyelam Inilah yang membantu kita untuk melayang-layang Seperti kak parasit itu Bisa Memang gak? Memang gak tenggelam ketika Ketika sudah memakai Ini kan berat juga ya Tadi 35 kilo kayaknya ya Bisa disesuaikan Jadi ada sistem penyetelannya Dimana dikondisikan jumlah udaranya Untuk mengatur daya abung Itu ya berarti ada ini lagi ya Ada semacam kayak Klas tersendiri ya Betul Sebelum bisa masuk ke dalam ini ya Betul Lalu ada alat-alat apa lagi? Nah itu untuk alat scuba nya Yang lainnya sih sama kayak alat yang biasa dipergunakan Untuk snorkeling Yang pertama itu adalah ada Masker Ini ya masker ya? Betul Bisa melihat lebih jelas di air Kemudian di sepatu selam Sepatu kata Sepatu kata Kalau ini? Ini katanya seberapa besar nih sekarang Sepatunya Ini ukuran yang satu ukuran Apa ada size nya ini? Ada size nya Dan dulu pikiran saya tuh Orang menyebutnya sepatu kata Katanya berapa besar sepatunya segini kan gitu ya? Sepatu kata Nah berikutnya itu ada Baju selam Untuk menjaga temperatur tubuh kita Agar tidak cepat Kedinginan di air Pada saat Sampai berapa sih Untuk kedinginan Atau tergantung dari Kedalamannya? Karena gini Air itu kan punya sifat Menyerah panas Lebih cepat dibandingkan di udara Meskipun di temperatur hangat Katakan 28 derajat celcius Ketika masuk? Nah setelah selama 10 menit lah 15 menit kan kita sudah cepat merasa kedinginan Nah baju selam inilah yang membantu kita nantinya Untuk menjaga Suhu tubuh kita Berarti ini dengan Terpada dari panjang khusus juga kayaknya ya? Betul Dan ketebalannya juga beda-beda Kalau sepatu ini sama juga? Nah sepatu itu kan fungsinya hanya untuk Melindungi kaki kita Ya agar kita itu bisa berjalan Tanpa terluka Jika kegiatan dilakukan dari pantai Dan bonusnya juga sama Kayak menjaga temperatur kaki kita Ini aman Dipergunakan sampai berapa meter ke dalaman? Semua Peralatan ini Aman Jadi di batas rekreasi adalah 30 meter Lumayan juga ya 30 meter Dalam Dalam 30 meter ke atas Tinggi Tinggi jadinya Dalam Kalau menunjukkan sudah Tidak kita ragukan lagi ya Mungkin yang sampai ke dalaman berapa meter gitu ya Tetap di batas-batas aman yang ditentukan oleh Oh sudah ada ini ya regulasinya ya Kalau Vivi sudah mencoba sampai berapa dalem Atau sudah pernah dimana aja Vin? Untuk diving ini Kalau tujuan utamaku diving kan emang rekreasional ya Maksudnya Jalan-jalan Terus Ngintip di dalamnya ada apa Nah Kalau Kedalaman Itu tergantung dari spot wisata yang aku datengin Jadi ada tempat misalnya di daerah Bia gitu Itu ada Pesawat terbang yang Di dalam Di dalam gitu kan Ya sudah ngikutin kan Maksudnya disana kedalamannya berapa Ya sudah karena Tujuannya di spot itu Itu di Masih aman ya Di pisaran 30 lah ya Pesawat itu di dasar laut masih aman itu ya Kira-kira ya Masih Karena memang menjadi tujuan wisata juga ya Menjadi tujuan wisata Jadi memang kalau diving bukan masalah dalam-dalamannya Tapi memang Disitu spot apa sih yang menarik Di kedalaman berapa sih yang cakep kayak gitu Jadi memang Jadi salah satu tujuan juga Berburu spot ya Berburu Istilahnya kayak kita Jalan-jalan gitu lah Jalan-jalan Tolak-tolak ngeliatin Ya Ya cakepnya di spot 15 meter Yaudah di 15 meter aja Kita gak usah maksa di 30 meter gitu kan Tapi kalau memang spot itu di 30 ya Ayo Tapi dengan prosedur yang Di Ngikutin prosedur gitu lah ya Biar tetap aman Gitu Itu waktu awal-awal kamu belajar selam Ada rasa was-was takut tenggelam Atau gimana sih Waktu awal-awal itu Dulu itu waktu Nah itu Balik lagi waktu kuliah itu Bayangin Aku pingin banget bisa ini Tapi ada rasa kayak khawatir gitu Bisa gak ya Kok kayaknya susah banget gitu ya Masuk gak bisa balik gitu ya Bisa masuk gak Bisa nafas gak Orang ini cenderung Bingung masalah nafas di air Karena kita memang Biasa nafas di udara normal gini ya Di daratan gitu kan Terus Terus Berikut-berikutnya kan udah sering snorkeling Sering apa Jadi Karena memang udah terbiasa snorkeling Waktu belajar divingnya Gak terlalu Yang gimana-gimana Maksudnya Penyesuaianya lebih mudah lah ya Karena Emang kita dibiasakan Nafasnya lewat mulut gitu ya Kan biasanya teman-teman yang belajar itu Masih bingung Karena terbiasa menghirup udara lewat hidung Karena aku sebelumnya Sering snorkeling Waktu belajar diving sih Penyesuaianya Oke-oke aja Maksudnya gak butuh Butuh waktu lama Gitu sih Tapi waktu itu Awal-awal Aku mau masuk ke dalam ini Takut gak kamu Waktu itu Pernah satu kali itu Kalau masalah kedalaman Gak ya Tapi pernah kayak Kita itu Kalau diving itu kan Gak Gak semuanya Berangkat dari pantai Ada yang dari kapal gitu kan Ada dari kapal Terus kita akan Back roll Terus masuk bareng Nah ada Gak tau ya Waktu awal-awal itu Sempet ada ngerasa Kayak khawatir gitu Waduh aku nanti khawatir Ada yang salah Salah tekniknya Salah apanya Terus pas masuk Ngerepotin orang Sempet sih Pas awal-awal Ada rasa grogi Itu ada Tapi Jadi waktu belajarnya itu Aman Tapi waktu Oke kita trip kemana gitu ya Dengan teman-teman yang baru Yang mungkin juga Maksudnya Belum pernah jalan bareng gitu kan Dia takut ngerepotin Takut Aku nanti Kalau ada masalah Gimana Kalau aku gak bisa masuk-masuk Gimana Sempet-sempet kekhawatiran Itu pasti ada Tapi sudah Sudah teratasi ya Ya teratasi Jadi Trip beberapa kali gitu Karena Kalau diingat-ingat juga lucu juga gitu Tapi ternyata Semua orang Sepertinya teman-temanku juga Pernah cerita Pernah mengalami itu gitu Kayak mau masuk Aduh khawatir Apa yang ketinggalan Apa yang ini Itu Itu gitu Begitu melihat pemandangan Di bawah Udah lupa Terus gak mau naik-naik Memang seperti itu ya Memang Pemula Memang harus Apa ya Sebagai seorang instruktur Seorang driver Itu memang harus memberikan Motivasi atau seperti apa ya Supaya mereka itu bisa Sampai masuk Dan gak takut gitu Betul Gimana itu Jadi motivasi sih Wadah umumnya Karena Sebenernya mereka sudah tahu Apa yang mereka lakukan Karena sebelum masuk ke air Itu kan ada sesi Teori dulu Jadi kita jelasin dulu nih Apa yang nantinya akan dilakukan Bagaimana cara melakukannya Ada-ada Kelas Kelas teori dulu ya Jadi gak langsung Ucuk-ucuk-ucuk Datang Nyulam yuk Ayo Gak balik terus Jadi ada tahapan-tahapannya Jadi tugas kami Memang lebih ke Memberikan motivasi Ke mereka Meyakinkan ke mereka Bahwa sebenarnya Mereka itu udah bisa kok Cuman karena Tidak yakin Dengan kemampuan mereka Akhirnya itu tadi Gugup dulu lah Drama Korea dulu lah Terus Bagaimana cara Mengatur pola Pernafasan itu juga Penting kayaknya ya Benar Jadi kan Ya banyak analogi Yang bisa kita Berikan ke mereka Misalnya kayak Coba sekarang Kue minum Pakai sedotan Lati dong Bisa gak Gak bisa tau Jadi artinya apa Selama Kue tidak menggunakan Hidung kamu Untuk bernafas Air tidak pernah akan Masuk ke dalam tubuhmu Gitu ya 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 Seperti kayak gitu-gitu itu Kurang lebihnya Kemudian dicoba dulu Kedalaman sekian-sekian Betul Dengan peralatan lengkap semua ya Betul Tapi sudah mulai masuk gitu ya Sudah mulai masuk Di perairan dangkal Nah setelah mereka nyaman Di kedalaman tersebut Barulah Kami ajak ke perairan yang lebih dalam Untuk beradaptasi Dengan perubahan tekanan Ini yang penting ya Ini yang penting ya Apa pernah Kita gak minta ya Ada kejadian seperti itu Ada perubahan tekanan Kemudian ada yang gak siap itu Selama ini tidak Karena itu tadi Selama kita Ikutin prosedurnya Maksudnya prosedurnya itu Harus dikasih tau dulu Di sesi teori Dijelaskan Bagaimana cara beradaptasi Dengan Perubahan tekanan Contoh lah Kalau misalnya kita terbang Dulu kan masih sering kan dikasih Permen Ini ya Apa Nama telinga Betul Seperti itu ya Seperti ngunya dan segala macam Terus mereka juga Akan kami berikan Kesempatan yang cukup Untuk mempraktekannya Terlebih dahulu Nah nanti juga turunnya Tetap kami kontrol Salah satu caranya Dengan menggunakan tali Jadi nanti kami pasang tali Yang terhubung dengan Pelampung di permukaan Nah kita turunnya pegangan tali Seperti tahap itu Ada masalah naik lagi Di tali tersebut Pimpin juga ngalami Tahapan seperti itu Pimpin Iya Memang seperti itu ya Iya Pasti penyesuaian lah Meskipun udah biasa Di lautan gitu Tapi tetap Karena itu membiasakan Prosedur juga kan Termasuk tadi kayak Ngomongin tekanan Berarti udah harus biasa juga Untuk ekualisasi gitu kan Biar Apa Tekanan laut Dan tekanan telinga kita sama Kayak gitu Kalau ngomong masalah tekanan Itu Memang diacarkan Di darat Betul Sebelum turun ke laut ya Ada-ada semacam kayak Senam-senam gitu ya Senam pernafasan Apa gitu Yoga Enggak ya Kayaknya Agak rumit gitu ya Kalau free divers mungkin ya Kalau free divers memang ya Mereka harus melakukan Olah pernafasan terlebih dahulu Agar nanti mereka bisa Menyesuaikan dengan Jumlah oksigen Yang dibawa di dalam Tubuh mereka Dari permukaan air Kalau scuba diving tidak Snorkeling tidak Cuma perenggangan otot Saja sih Yang biasa kita lakukan Biar gak keram Tapi Vivian sekarang Sudah bisa Menikmati ya Berarti ya Keindahan Dimana aja itu Vivian Yang sudah pernah di Iya ujung-ucung lah ya Boleh sombong lah ya Aduh maaf pak Aca sampai Raja Empat Udah lah Apa-apa yang menjadi Dari tarik tersendiri Jadi masing-masing tempat Pasti punya ininya sendiri Apa Unik-uniknya sendiri Sama kayak Di darat lah ya Gunung gitu Kita ngomongin gunung juga Ini dimana ini Kalau ini Di Bangsering itu Di Bangsering kemarin Oh Banyuwangi ya Oh Banyuwangi memang terkenal Ininya juga ya Untuk divingnya ini Betul Betul Jadi salah satu tempat Yang harus dikunjungin Pada saat kita di Jatimur Adalah Ini Banyuwangi Ini juga menjadi spot Apa ya kemarin Internasional apa gitu Ada event gitu ya Disini ya Betul Sebelum pandemi Setiap tahun sih Mereka ada festival Disana Kalau kita ngomong tentang Dasar laut Ini Apakah semuanya itu Masih alami Atau memang ada yang Dibikin menarik Ini pengalaman ini ya Ini keduanya Jadi salah satu contohnya Yang kita lihat di monitor itu Adalah karang buatan Jadi masih ada campur tangan Dari manusianya Karena memang Di perairan Jawa ini Banyak kerusakan Oh gitu ya Ya tapi sudah lah Itu kan masa lalu Tapi Tapi ini sudah Memang ada Campur tangan ya Iya betul Ini campur tangan Nah itu kan udah mulai Bagus semuanya itu Sehingga banyak pelanggan Yang kesana itu Juga saat ini Senang dengan Keberadaan tempat tersebut Tidak hanya menjadi Tempat rekreasi Dan juga menjadi Tempat edukasi Sana Ini yang Belajar renang Kayaknya ada Difabul ya ini ya Betul Betul Itu salah satu temen saya Dari Jogja Yang memang khusus Datang ke Bank Sering Karena itu tadi Penasaran Lihat bawah lautnya Banyuwangi Itu seperti apa Jadi Sangat menarik Ini apa Istilahnya ini Ini orang Temen-temen yang di Babel juga bisa Ikut Penyelam ya Bisa Itu tadi selama Kondisi kesehatannya Selama si kesenya itu Tidak ada kendala Di sana Mereka bisa Kalau Vivian kemarin Di Raja Ampat ya Gimana? Udah lama sih Terakhir ya Main sama Menyun Bang Sering Bang Sering Jadi gini Sebenernya Maksudnya Kalau yang dulu Sebelum pandemi Gak laut Gak gunung Itu sama-sama Aku kepengennya Yang jauh-jauh deh Maksudnya Indonesia yang Kelosok-kelosok Berhubung pandemi Akhirnya Ngobok-ngoboknya Sekitar Jawa Timur aja Ntar masuk Diving ini Makanya Kalau dulu Tahunya Diving paling deket Bali Pasir putih Kan cuma buat belajar Mikirku dulu kan Seperti itu Ternyata Kemarin setelah Coba eksplorasi Coba Ngikut Oh ternyata Pasir putih juga Gak hanya Spot-spot yang Aku tahu Selama ini Ternyata Ada banyak titik Yang juga Cakep Terus Diajak ke Bang Sering Sekitaran Bang Sering Watu Dodol Terus Bali Barat Itu juga Cakep-cakep Ternyata Maksudnya Dari Jawa Timur Ini potensi Divingnya Ternyata Ada Yang selama ini Aku pikirnya Oh diving harus Jauh-jauh Ternyata Gak juga Jawa Timur Banyak sekali Tempat-tempat Tapi Tersembunyi Istirah Kalau Kalau sekarang Saya ini gak bisa Apa-apa ya Gak bisa renang ya Terus mau belajar Diving ini Butuh berapa waktu lama Tergantung kelasnya ya Jadi ada yang disebut itu Kelas yang Tanpa harus kursus Trice Cuba Atau Discover Scuba Ya ibaratnya Kalau kita ada menu baru Tanpa kursus ini Berarti privat ya Jadi tidak Ada sertifikat Yang nantinya Yang muncul disitu Pokoknya bisa ya Bisa Itu Itu cuma satu hari Satu hari Langsung terjun ke laut Intinya pengen Nyobain nyelup lah Nyobain nyelup Sekali gitu Sekali atau dua kali Gitu kan Istilah kami itu Teh celup Ini Untuk kehadiran ekstra Nggak Nggak Dijelup bener lah Bapak aja Ya itu tetap Pertapaan harus kita ikutin Jadi ada sesi teorinya Dulu Sehari ya Bisa ya Bisa Satu hari itu Tapi kalau Harus butuh sertifikat Sekala macam Memang harus Itu dua Sampai tiga hari Jadi yang dua hari itu Ada kelas kuba divers Yang tiga hari itu Adalah open water divers Ini adalah tingkat awal Yang bersertifikasi Jadi pokoknya Kita badannya sehat Nggak ada Nggak ada penyakit Atau apa Sehari sudah bisa Nyelup ya Bisa Bisa Teh celup Teh celup Kalau pingin pegang Scene-nya Itu tadi Belajar Kamu berapa lama dulu Lufin? Apa? Kalau dulu kebetulan Kan belajar di Surabaya Itu Jadi sebenarnya Kalau kelas Kelas ya Rata-rata ini sama lah ya Kelas itu kan Ada teori Ada praktek kolam Ataupun praktek laut Nah Itu Kalau dihitung rapel Ya itu tadi Dua-tiga hari Tapi karena dulu Aku masih yang kantoran Kelas teori ini Minggu pertama Kelas teori Minggu kedua Nyicil kolam Minggu ketiga Minggu ketiga Aku nyicil kolam lagi Minggu terakhir Ujian di laut Kayak gitu Jadi Bisa dicicil Sekarang pun juga Seperti itu Tapi kalau dimampatkan Bisa dua-tiga hari itu Gitu Tapi kalau aku dulu Karena ini ya Ngambil Inilah seminggu sekali Gitu Seperti itu Apakah Kita Pingin itu Harus butuh Atau Punya peralatan sendiri Atau gimana Karena peralatan juga Enggak murah Kayaknya sih Betul Memang idealnya ya Kalau kita memiliki sendiri Apapun itu kan Merasa lebih Apalagi saat pandemi Higienis yang pertama Terus lebih nyaman Yang kedua Terus juga Yang paling penting itu Kita percaya Dengan alat yang kita miliki Tapi akan tetapi Pada saat kita mulai Kita gak perlu kok Kita punya semuanya Bisa dimulai Dengan alat-alat Yang sifatnya pribadi Misalnya Regulator Kita gak harus beli semuanya Seperti ini Pak ujungnya ini loh Nantinya Masuk ke dalam Mulut kita Nah ini kan Semuanya universal Ini juga harganya Puluhan ribu kok ini Bener Vivian sudah punya itu Ini kebetulan Para saya yang saya bawa pak Terus berikutnya adalah Kayak masker Ini juga sifatnya pribadi Karena ini juga nempel Di muka kita Dan karena bentuk Muka kita itu Berbeda-beda Lebih baik Kalau kita itu Milik sendiri Supaya ini juga Pengaruhnya Sangat luah biasa Kalau masker kita Gak sesuai Air masuk terus Kita gak bisa Menikmati pemanan Kira-kira ya Kira-kira Dengan peralatan yang lengkap Yang standar Itu butuh-butuh Berapa sih Butuh berapa biaya sih Range Antara terendah Sampai yang termahal Kita ngomong range-nya itu Sekitar 8,5 juta Sampai ya 50 juta Itu sudah milik kita ya Jadi sebenarnya gak mahal kok Gak semahal Sedal lah ya Tapi kalau ngomong hobi Itu gak ada yang mahal Sebenarnya Pasti dibelain Pasti dibelain Berapa kali Bisa lah Jadi begitu tribuner Jadi nanti Kalau mau Eh iya Kalau kita mau belajar Kemana nih kita nih Nah ini strukturnya Salah satunya Jadi Surabaya kan Kalau di Surabaya banyak ya Jadi aku yang jualan aja Kalau ini ya Aku yang jualan menyun maksudnya Jadi kalau di Surabaya kan Memang banyak Ya di Indonesia lah ya Banyak gitu Tergantung kita Domisili dimana Ya tinggal Cari info aja Apa namanya Biasanya mereka bisa mengajarkan Bisa di Surabaya Bisa di Pasir Putih Atau langsung kelas di Bali Tergantung paketnya Salah satunya adalah Ini Kalau di Surabaya Di Surabaya Di Jawa Timur banyak ya Untuk berlatih Urut dari Malang lah ya Di Malang itu ada Beberapa teman baik kami Salah satunya Dia juga Seorang dosen Pak Divi Di Berwijaya Tapi apakah ini untuk umum Atau untuk mahasiswi nya mereka Maaf mahasiswa ya Saya gak sebut ya Terlalu umum lah Terus juga ada Pak Wito Ini Pak Wito ini Salah satu Orang yang sangat Berpengalaman Sebagai pengajar Di Jawa Di Malang ya Merekanya Jadi Pak Wito ini Hampir semua pengajar Meskipun di Bali Kayak saya itu dulu juga Sempat belajar Sama Pak Wito Lari berarti ya Surabaya Bali Kalau di Surabaya Itu nada Nih bapaknya Pak Jimmy Lengkong Pak Jimmy Lengkong Kalau Menyun sendiri dimana? Saya orangnya gak jelas Di sana Setiap hari Kalau mau berlatih Di Menyun itu dimana? Di Pasir Putih ya Pasir Putih Pasir Putih saat ini Saya lebih sering di Pasir Putih Kenapa ya Pasir Putih itu Menjadi satu-satu jujukan Untuk olahraga selam Diving ini ya Untuk di Jawa Timur Itu secara geografis Dekat dari kota-kota Dekat Malang Sekitar 3-4 jaman Padahal di Malang juga Banyak pantai ya Betul Tapi kan itu Selatan Nah Selatan itu Pemilihan karena ini ya Mungkin arus ya Betul Ombak Arus gitu Seperti itulah Yang nyaman di Pasir Putih Sementara ini ya Kemudian di Bangsirin tadi ya Betul Kalau di Jawa ya Itu bagus Itu sana Itu sudah semua Kamu Fin? Sudah tercoba semua? Sudah Sudah Ikut Ikut terus Ikut terus Ya itu tadi Pas pandemi Terus nyobain Jawa Timur Ikut ya Oh ya kan Sudah punya lisensi Kemudian pingin Diving itu Lebih mudah ya Kayaknya ya Atau harus tetap Harus ada yang mengawasi Harus ada ini Itu kan kayak SIM kita Kayak udah punya SIM Mau Mau nyetir dimana aja Di seluruh Indonesia kan bisa Ataupun di luar gitu kan Kalau diving itu kayak gitu Nah Jadi yaudah Misalnya kita udah punya SIM Udah 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 bisa diving di Misalnya Aku pingin tiba-tiba Pingin mau jalan ke Sulawesi gitu ya Terus Sekalian ah mau diving gitu Yaudah cari aja Di sana Diving centernya apa Kita bisa Ikut nyelup disana Kayak kemarin misalnya ke Makassar Yaudah sekalian jalan-jalan Sekalian diving kan Karena kita sudah ngantongin Sudah ngantongin SIM Jadi tinggal nunjukin aja Ke dive centernya Saya pingin ini apa Paket Paket divingnya apa aja nih gitu Mau sehari atau mau dua hari gitu Itu yang luar siapa itu Lisensinya SIM-nya itu Nah Dari deaf agency Ada yang namanya deaf agency Jadi banyak juga deaf agency Misalnya di Indonesia Itu kan ada yang namanya POSI Persatuan Olahraga Selam Indonesia Di bawah naungan KONI Oh itu ya Mereka juga bisa menerbitkan Lisensi D&D Terus juga ada yang sifatnya Internasional Misalnya kayak PEDI Yang paling banyak diketahuin Orang-orang disini Ada juga SSI Ini juga salah satu yang terbaik Ini kaosnya apa Mungkin-mungkin dibayar Saya juga aluminya SSI SSI itu apa Kalau singkatannya Skuba School Internasional Di Surabaya juga ya Ada Jadi kalau PEDI itu singkatan Professional Association of Diving Instructor Jadi ini dua Organisasi selam internasional Yang sering di Head to head Dibandingin Suzuki ya Maha-maha Susu Canon Nikon Canon ya Seperti kayak gitu Ada tingkatan juga ya Untuk lisensi ya Ada Jadi semuanya itu Mulanya dari tingkat dasar dulu Yang sudah saya sebutkan tadi Ada scuba divers Ada open waters Terus tingkat lanjutan Advance Specialty Sampai nanti ya Kelas profesional Amin yun apa Lisensinya sekarang Apa ya Instructurnya Instructur Instructurnya Instructur Bukan belum Belum Memang ada Instructurnya Instructur Ada Ada Apa itu Istilahnya Trainer of Trainer gitu ya Jadi tergantung Kalau misalnya di PEDI itu Mereka menyebutnya Adalah CD Course Director Kalau di ASSA nyebutnya IT Instructur Trainer Bipin apa Bipin Sudah kantungnya apa Lisensinya Aku SIM Specialty Rescue aja Sampai Sampai rescue Jadi setelah tadi kan Open water Advance Advance berarti udah Boleh lah ya Lebih dari 18 meter Menyelam Diajarin juga Disana Terus berikutnya Rescue Specialtynya sih Banyak sih Salah satunya ya Mungkin kayak foto Apa-apa itu Termasuk yang Rescue Kalau pengalaman yang berkesan Dalam rescue mungkin ya Ikut membantu Apa Penjaraan apa Waktu Penjaraan itu pernah gak ya Kalau untuk membantu Musibah ya Saya belum pernah memang Karena kan memang Latar belakang saya adalah Selam rekreasi Bukan penyelam Seperti yang Ada di Pasarnas Saya pikir itu Bisa masuk ke situ Bisa sebenernya Bisa kami diperbantukan Disana Dibawa Komando mereka Nah kebetulan saya belum pernah Terlibat disana Tapi yang paling berkesan Itu Adalah Yang mana ya Terlalu banyak Tetap pengalaman pertama Ya saat pertama kali Menyelam Karena emang Luar biasa Sampai sekarang Saya masih inget betul Gambar Atau picture lah ya Di dalam kepala saya Pada saat saya itu Menyelam pertama kalinya Di dalam air Kelihatan apa gelap Terang sih Terang sih Terang sih Merem ya Menjamkan mata ya Kalau takut Kamu pengalaman apa Binggal kamu ini Terang sih Pengalaman Pengalaman Terdekat Masih bisa lah Bantu-bantu Kayak gitu sih Kalau Menarik Pengalaman menarik Ya waktu yang aku Rasa deg-degan itu Waktu awal-awal ya Waktu Itu sebenarnya Sudah gak awal sih Jadi kalau awal-awal dulu kan Memang banyak kan Di pasir putih Menjalan Pasir putih Menjalan Terus satu kali Temen jalan Tapi dia juga Diver Udah tau Kalau aku udah punya Lisan gitu lah Ayo gini Terus Diajain lah Di daerah Sulawesi Nah Aku itu Waktu itu pergi Berempat Enggak Tapi ternyata Satu kapal Digabungin sama Grup lain Yang hari itu Jadi kita ngambil Tiga hari Hari pertama Digabungin Kedua enggak Ketiga digabungin Hari pertama Digabungin Aku udah Dredek dong Rasanya Maksudnya Apa namanya Kayak Waduh Aku digabungin Yang aku kenal Cuman temen-temenku Ini aja gitu kan Nanti kalau aku Nge-repotin Gimana Jadi Aku pakai Baju nih Ganti baju di kapal Sambil ngomel Sama temen Kok kita digabungin sih Aku ini masih belum pede Gini-gini kan Ya udah kan Kayak gitu Sampai itu ngomel Sampai mau nyemplung Emang dikerjain Kayaknya ya Enggak Kadang itu Kadang itu Enggak Temenku itu soalnya Kayak yang cuek gitu Emang aku tau sih Yang penting kan aku Mengeluarkan isi hatiku Gitu kan Setelah nyemplung Enjoy Udah menikmati semuanya Aku ketawa sendiri dong Lapo ya Ngapain ya Aku tadi Sepanik itu gitu ya Jadi aku pernah Merasa di titik Ya itu tadi Kayak Waduh Oh iya soalnya Barengannya juga Orang senior sih Maksudnya Dia di kapal tuh cerita Oh aku sudah diving Sejak tahun ini Kayak minder gitu kan Waduh Aku takut ngerepotin mereka Aku takut nanti Gimana-gimana Aku takut nanti Kalau mencar terus mereka Bingung Ada perasaan seperti itu Terus setelah Karena memang Masih pemula Pas mentas Aku ketawa Ngapain ya Pantesan temenku ini juga cuek Sepertinya dikerjain memang ya Sama Manju dan kawan-kawan Bukan Trik-trik sama temen-temen Waktu itu Itu sih Itu lucu dan seru Dan ya terkenang sih Kalau bahwa Bahwa pada dasarnya Aku pernah panik Jadi sangat banyak sekali Trivuler Pengalaman dari temen-temen Yang suka dengan Hobi diving ini Mas Menyun Kemudian ada Mbak Vivian Memang banyak sekali Yang pengalaman Yang bisa kita Petik dari mereka Dan yang penting Untuk bisa diving ini Tidak bisa harus Bisa renang ya kan Tidak Jadi siapapun bisa Bahkan tadi ada temannya Mas Menyun yang Di Babel Itu juga bisa Menyelam sampai Di dasar rautan Dan menikmati Keindahan alam Indonesia Trivuler mungkin Pembicaraan kita Di Cakap Sana Cakap Sini Kita sudahi disini Karena memang Kalau kita bahas Mungkin gak akan selesai Seru ya soalnya Nanti kita akan sambung lagi Di episode berikutnya Tetap di Cakap Sana Cakap Sini Sampai jumpa Sampai jumpa